Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, kenalin nih nama aku Nur Afriani Jadi kali ini aku bakalan ngajakin kalian buat ngeksplore Kelurahan Tobo Yang mau tau banyak tentang Kelurahan Tobo, yuk ikutin aku Nah, di Kelurahan Tobo terdapat 3 lingkungan Yaitu lingkungan Tobo, lingkungan busu, dan lingkungan danonai Selamat datang di Kelurahan Tobo Saat pertama kalian memasuki Kelurahan Tobo Kalian akan langsung dimanjakan dengan keindahan, pegunungan, dan hamparan sawah yang ada di sini Selain itu, Tobo juga memiliki sumber mata air yang cukup cernih Yang digunakan masyarakat untuk mengaliri sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari Oke guys, sekarang kita udah ada di salah satu rumah warga Yang katanya jago banget dikit 4-5 Tapi mohon maaf ya guys, suaranya agak sedikit terganggu Karena ada orang yang sedang tolong kayu Oke, yuk ikutin aku terus Assalamualaikum 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 Inadajuk Inadajuk Keteja mo dapat unbojo nih? Iya Ampasi sarampu ampu eh Ampasi naladamun Ngunit kalahin Papasin nabungan pa adek baling buah Iya Mali-mali-mali Naki nesinden dendaku eh Nesinden dendaku eh Nesinden dendaku eh Nkaru limandu tuh Buku lo babu eh Ini kan tanbukul aja banget Iya Keren-keren-keren Akhirnya nabungan aku eh Awira didi omur wakak buku Terus nilokokan betul-betul Iya Rucokan Oke Inadajuk Makasih wakata imada patung bojo Eh Dari Inadajuk Assalamualaikum Keren kan patu dari Inadajuk Sekarang Aku bakalan nunjukin beberapa motif kain tenun dari kelurahan tombol Ada sembolo Yang digunakan sebagai pengikat kepala pada laki-laki Ada weri yang memiliki dua motif Ada motif bali Kemudian ada motif paa Dan yang terakhir ada motif rendah Dan motif baru yang dimodifikasi oleh pengrajin Untuk menyesuaikan kebutuhan perkembangan zamana Nah sekarang aku bakalan menunjukin salah satu rumah warga Yang katanya tahu asal-usul kelurahan tombol Yuk ikutin aku terus Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini yang gua quesikan Tangan Awas Ya Tangan 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 pembunuhnya, mendunuhkan ke benda itu ke pembunuhnya busuknya serampak potang rasa ke busuknya, tutang petan warang suhi dosi, lakang ada busuknya terlalu, 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 ke busuknya, tutang petan dan pora di Asia serunda ke rumah, pora di Asia atau ketinggalan rumah jadi, rumah yang bersihkan di busuknya, pindah rasa, dilihat, dan sedang itu, tidak dapat berasal Ini adalah tukang yang menyebabkan Kalau ada tentang pembentangan, Ada yang menyebabkan Ada yang menyebabkan Tukang pembentangan Mereka tersebut Dia menyebabkan Ini adalah tukang Tukang pembentangan Ini adalah Yang menyebabkan Ini adalah tuku Ini adalah tuku Pertama kanan semua orang orang yang nyanyi, Ketika kembali 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 kembali. Saya berkata, kami bisa melalui ini, kami berkata, kami berkata, kami bisa lakukan, kami bisa melalui ini, kami bisa melalui ini. Terima kasih banyak, kita coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, menurut Ama Iwa, Toba berasal dari Katam Toba. Toba berarti mengusup dengan menggunakan tembak. Kini diperanakan yang dunia dikeluhan Tobo sering terjadi perkelahian. Oleh karena itu, naman Tobo diambil dari pejaranya, yaitu Assalamualaikum Waalaikumsalam Nah, padahal ini anak-anak sudah dibanggang Oh iya, iya betul, ham-ham Oke guys, saya makanya udah jadi, jadi aku bakalan cobain lemaknya Jadi rasanya tuh asem banget Ya Toma, lu udah film ya Ini gara-gara ada buah asem yang dimasukin ke sini Nah, abis cobain oimange, aku bakalan kunjungi salah satu lingkungan yang aku sebutin tadi Yaitu lingkungan busu Oke guys, aku sekarang lagi ada di lingkungan busu kelurahan Tobo Jadi sekarang, kita akan gali informasi tentang lingkungan busu Yang mau tau asal mulai nama busu, yuk ikutin aku terus Nah, aku bakalan mewawancara salah satu warga yang tau asal mulai kata busu Yang namanya busu itu, karena dasanya di sana Nah, rasa ini, rasa ini, dasanya rasa desi Siapa rasanya Paling ulu rasanya busu Sehingga dinamakan busu, karena kak busunya gedei orang Nah, itulah yang dinamanya busu Yang desa yang paling tinggi adalah busu Karena di sini itu busu Ternyata, menurut Bapak Ahmad, nama busu berasal dari kata kak busu Atau ubun-ubun di bagian kepala Yang letaknya paling atas di bagian organ tubuh Kenapa? Karena busu dulunya terletak di bagian paling tinggi Yang ada di Biman Yang masyarakat busu sekarang sebut dengan Dewa Nasi Yang masyarakat busu Yang masyarakat busu Oke guys, jadi sekarang aku lagi ada di Jembatan Busu Jadi jembatan ini adalah salah satu ikon yang ada di Kelurahan Tobol Tepatnya di lingkungan Busu Jembatan ini dibangun pada tahun 2013 Dan diresmikan oleh Bapak Wali Kota pada tahun 2014 Tepatnya pada bulan Juli Jembatan ini juga memiliki panjang 25 meter dan lebar 1,5 meter Yang menghubungkan lingkungan Busu dengan pegunungan setempat Sebagai akses warga yang berkebun dan bercocok tanam Oke guys, sekarang aku sudah ada di Danonai, di Kelurahan Tobol Jadi Danonai itu terletak jauh dari pusat kota Dan merupakan daratan tinggi yang ada di Kota Biman Tapi jangan salah ya guys Danonai ini sudah termasuk bagian dari Kota Biman Jadi yang mau tahu apa aja yang bakal aku lakuin di Danonai Yuk ikutin aku terus Karena jarak yang lumayan jauh dari pusat kota Lingkungan Danonai termasuk daerah yang masih terkenal Dalam hal jaringan internet Jadi kalau kalian ke Danonai Jangan kaget ya Kalau jaringan di smartphone kalian Oke Jadi sekarang Aku lagi nyari salah satu tumbuhan Yang biasa digunakan oleh masyarakat Danonai Untuk membuat sambal Sambal khas Danonai Jadi sekarang aku tidak sendiri Aku ditemani sama Nurjana Untuk mencari daun tersebut Ayo kita cari Nah Ini dia daunnya Ini namanya daun apa? Daun sentral Kalau masyarakat sini biasanya Nyebut daun ini Kalau jagung Pertama Kita siapkan dulu Bahan-bahannya Oke guys Ini adalah cara pembuatan Sambal dari daun sentral Atau yang biasa masyarakat disini Sebut dengan teroja Dan sambal ini dicampur dengan samare Oke guys Kita bakalan cobain sambal bikinan Kita tadi yang dibuat dari daun sentral Kita coba ya Nah itu guys Asal-usul dari nama-nama lingkungan Yang ada di Kelurahan Tobo Yang mau rekomendasiin Kelurahannya Buat kita kunjungin Yuk komen di bawah Kita bakalan kembali lagi Dengan video-video menarik lainnya Jadi Pantengin terus Channel Youtube Jostudio Bye-bye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.